Halo assalamualaikum selamat datang dan jumpa kembali di channel waida ya teman-teman pada video kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat efek layar HP pecah di Android namun sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini klik terlebih dahulu tombol subscribe like comment dan share serta aktifkan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketemu input terbaru dari channel ini oke langsung saja Bagaimana caranya membuat efek pecah pada HP Android ya teman-teman langsung saja menuju Playstore untuk mendownload aplikasinya ya disini kita membutuhkan sebuah aplikasi ya teman-teman yang dapat kita download gratis di Google Playstore ini kita buka Playstore nya nama aplikasinya itu ini teman-teman yang broken screen prank silahkan teman-teman download kemudian teman-teman install ya ini ya teman-teman oh disini saya sudah mendownloadnya ya di sini memiliki bintang ulasan 4 dan sudah di download 1 juta kali ya teman-teman disini efek layar HP pecahnya seperti ini teman-teman ya seperti pecah beneran ya teman-teman langsung saja ya teman-teman saya mendownload teman-teman install disini saya sudah mendownloadnya langsung saja kita buka ya oke cara penggunaannya sangat mudah teman-temannya setelah aplikasi terbuka teman-teman tinggal klik aja tombol start oke kemudian teman-teman tinggal tekan aja ya layarnya ya di sini ditekan seperti ini diketuk ya diketuk seperti ini ya ini saya ketuk teman-teman maka akan ada efek layar HPnya menjadi pecah seperti ini ini kalau teman-teman ketuk sekali lagi layarnya maka HP efeknya semakin pecah dan ketika teman-teman ketuk lagi maka dia akan semakin pecah teman-teman ya oke untuk membalikkan seperti semula teman-teman tinggal repress aja ya HP Android teman-teman tinggal di repress maka efek pecah tadi sudah hilang ya teman-teman oke teman-teman itu tadi ya cara membuat efek layar pecah di HP Android semoga informasi ini bermanfaat jika ada kekurangan saya mohon maaf sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati